Di tengah kenaikan harga BBM, masyarakat nelayan di Cilincing, Jakarta Utara mengeluh sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak jarang mereka terpaksa membeli solar dengan harga lebih mahal agar bisa melaut. Tak hanya itu, 770 nelayan aktif pun terancam tak bisa melaut karena ancaman gelombang tinggi pada November mendatang. Kehidupan para nelayan di kampung nelayan Cilincing, Jakarta Utara terasa semakin berat pasca kenaikan harga BBM. Tak jarang para nelayan yang sehari-hari membutuhkan 10 hingga 30 liter BBM untuk melaut terpaksa membeli solar dengan harga yang lebih tinggi, yakni mencapai 8.000 per liter. Bahkan sebelum kenaikan harga BBM terjadi, para nelayan di tempat ini ternyata telah membeli solar dengan harga 6.500 hingga 7.000 rupiah per liternya. Ini dikarenakan mereka terpaksa membeli solar ke pengejar lantaran stasiun penisian nelayan tidak menyediakan tugas yang bisa melayani setiap hari. Ketua Komunitas Nelayan Danu Waluyo mengatakan penyaluran bantuan dari pemerintah juga belum merata. Menurutnya banyak warga yang belum terdata termasuk nelayan yang buta aksaran. Yang berharap pemerintah memberikan bantuan jangka panjang, bukan hanya sekedar BLT yang hanya sementara. Tambah ada kenaikan lagi, tapi kenaikan kerasa itu. Orang kenaikan yang 500 perak aja per liter yang selama ini yang dari 6,5 naik 7.000 jangka kerasa. Aduh, sekarang kok pada naik lagi aja. Tadi bu-ibu nelayan cabainya naik lagi di pasar ini. Ada yang pada mendapat bantuan, ada juga yang tidak. Bagaimana caranya untuk pemerhatan ini agar semua bisa mendapat bantuan. Kesulitan hidup para nelayan di tempat ini juga akan diperparah dengan datangnya angin musim barat yang biasanya terjadi mulai bulan November hingga Februari. Di musim inilah sekitar 770 nelayan aktif terancam tidak bisa melaut karena ancaman kelombang tinggi. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, AI News. Mampurkan.